Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh Good morning everybody how are you? Alhamdulillah Good morning everybody how are you? Alhamdulillah Good morning to you, good morning to you, good morning everybody how are you? Alhamdulillah Berjumpa lagi dengan Bunda Isna hari ini Hari ini tema kita adalah binatang Binatang Temanya adalah binatang air Nah teman-teman disini siapa yang tahu apa saja yang termasuk binatang air? Hmm binatang yang tinggal di air apa saja ya? Siapa yang tahu? Oke kita sebutkan ya bersama-sama binatang apa saja yang hidupnya di air Ayo siapa yang tahu ini apa? Betul ikan Iya apa lagi ya? Betul penyu Iya apa lagi coba? Iya betul gurita Lagi-lagi yang ada di bawah sini apa? Iya betul udang Dan masih banyak lagi binatang-binatang yang hidup di air Nah hari ini Bunda akan mengajak anak soleh dan soleha untuk menempel sisik ikan Wah siapa yang mau? Saya Iya Tapi sebelumnya Bunda akan mengajak anak soleh dan soleha bernyanyi dulu Supaya lebih semangat lagi belajarnya Oke Oke yuk kita dengarkan lagunya Boleh diikuti dari rumah ya Ikan Ikan Ikan, 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 berenang-renang Timbulkan gelam, timbulkan gelam Belok kanan, belok kiri Timbul, timbul, timbulkan gelam Belok kanan, belok kiri Tadi kita sudah menyebutkan macam-macam binatang yang ada di air Kemudian kita sudah bernyanyi tentang ikan Nah sekarang waktunya kita menempel sisik ikan Sekarang bunda akan ajarkan anak soleh dan soleha bagaimana sih cara menempel sisik ikan dengan kertas origami Sebelumnya kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan Seperti kertas yang bergambar ikan yang telah diberikan oleh bunda guru Lalu ada crayon Kemudian ada kertas origami yang telah dibutin berbentuk lingkaran Dan yang terakhir ada lem kertas Pertama yang harus kita lakukan adalah mewarnai sirip-sirip ikannya berserta wajah ikan dengan menggunakan crayon Setelah diwarnai Anak-anak soleh dan soleha boleh mengambil Satu kertas origami Yang berbentuk lingkaran Kemudian Lipat menjadi dua Tekan-tekan Lalu bisa dibuka tutup Kemudian kita beri lem kertas Yuk kita beri lem kertas dulu Beri lemnya hanya separuh bagian saja ya Tidak perlu di semua bagian origami Kalau sudah Kita tempel Berbentuk setengah lingkaran Seperti ini Tekan-tekan Supaya kuat Lalu teruskan Cara tersebut Sampai semua kertas origami Hanya habis Dan badan ikan Berbentuk di oleh seluruh kertas origami Yang membentuk sisi ikan Nah kalau sudah tertempel semua Hasilnya akan seperti ini Wah jadi bagus ya ikannya Nah ini namanya sisik-sisik ikan Terdapat di bagian tubuh ikan Nah sisik-sisik disini bisa terbuka ya Tuh bisa dibuka tutup Ya oke Mudah bukan cara membuatnya Nah selamat mengerjakan ya Anak soleh dan soleha Nanti hasilnya boleh difoto Lalu dikirim ke grup TK Masjid Al-Hikmah Tetap semangat ya belajar Walaupun di rumah Oke Cukup sekian video dari bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila Liko Adjah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax